Intro Suasana keindahan nampak di sore hari di pantai pasir putih atau Tanjung Papuma yang berada di wilayah kecamatan Uluhan. Namun selain keindahan alam, kekayaan bahwa lautnya juga tidak kalah potensia. Setiap sore hari terdapat para penggemar mancing mania yang asik memancing cumi-cumi bersama. Menurut mereka musim kemarau yang dingin saat sore hari merupakan waktu yang paling cocok untuk memancing cumi-cumi. Karena pada sore hari yang mulai dingin membuat cumi-cumi bermunculan di permukaan air laut. Seperti yang dilakukan Sutar, warga desa Kesilir yang setiap sore hari menghabiskan waktunya untuk memburu cumi-cumi dengan menggunakan alat pancing dan umpan ikan mainan. Setiap harinya Sutar mendapatkan 10 hingga 15 cumi-cumi dengan berat 5 kilo hingga 10 kilogram, jika dijual per kilogramnya 35 ribu rupiah. Akan tetapi Sutar lebih sering mengkonsumsi cumi-cumi hasil buruannya bersama keluarga. Saat ini kebanyakan pemancing ini mendapatkan ikan aljin siapa ini? Ya ikan, ini ikan nus. Ikan nus ya? Biasanya munculnya di musim kemarau atau gimana? Kemarau. Kemarau. Itu memang air di musim kemarau itu dingin atau gini? Dingin. Dingin nih mbak. Ini dikasih umpan apa ya? Ini tempat yang dikayu. Oh dikasih umpan permanen itu ya? Udang-udangan itu ya? Udang-udangan itu ya? Ini rencananya mau dijual atau dimasak sendiri nih mbak? Dimasak sendiri mas? Dimasak sendiri ya. Selain Sutar, Pegisaputra asal desa Dukudempo, kecamatan Uluhan juga sering melakukan hobi memancing cumi-cumi sejak kecil. Untuk dikonsumsi sendiri karena cumi-cumi dikenal dengan rasanya yang gurih. Manceng ini saya sama teman-teman ini lagi mancing cumi mas. Mus. Kalau gak salah itu kalau nama ilmiahnya itu selapuk. Selapuk. Soda moluska teman-teman keluarga moluska. Ini memang untuk mancing ikan cumi-cumi ini memang untuk sore hari? Memang kalau untuk cumi mas itu keluarnya ikan cumi itu sore hari ketika air sudah dingin. Berarti musim kemarau itu? Iya. Jadi kalau musim kemarau itu lebih mudah untuk mancing cumi. Ini dikasih umpan apa? Ini mas. Umpannya lapala. Lapala itu. Umpan buatan memang khusus untuk cumi. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jumberhatu TV melaporkan.